Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe juga membantah terlibat kasus korupsi EKTP setelah namanya terungkap dalam surat dakwaan Caksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Oli mengaku tidak kenal dengan Andi Narogong yang disebut-sebut memberikan uang kepadanya. Sudah lama tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Karena kan saya sempat diperiksa oleh KPK dan saya sudah menjelaskan seperti itu. Waktu pemeriksaan dan pertanyaan wartawan waktu itu yang memberi keterangan katanya Nasar. Tapi setelah di BAP saya lihat di dakwaan malah Andi Narogong. Andi Narogong ini saya nggak tahu bentuk orangnya kayak apa. Tiba-tiba dia yang memberikan keterangan membawa uang sebesar 1,8 juta ke saya. Bagaimana orang nggak pernah ketemu terus berkasih uang? Kalian aja yang tafsir sendiri ya.